Hai guys, welcome to my kitchen. Hari ini aku membuat sesuatu yang spesial yaitu kue berbahan dasar dari wortel dan juga ayam. Aneh banget gak? Kenapa? Karena besok adalah ulang tahun anjing aku. Nih anjing aku fotonya aku tampilin di sini ya. Namanya Juna. Aku bakal bikin ini dan semoga dia suka ya. Dia udah sering makan sih sebenarnya. Tanpa berlama-lama kita mulai. Ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk hari ini. Yang pertama untuk alatnya kamu membutuhkan timbangan. Di sini aku pakai timbangan digital. Kemudian spatula, ayakan, hand mixer dan aku juga memerlukan food processor. Untuk bahannya, yang pertama ada 2 putih telur, ada 2 kuning telur, ada 100 ml air, ada 100 gram tepung gandum, ada wortel 90 gram, dan juga daging ini udah disuir-suir daging ayam. Dan ini keduanya udah matang ya, udah diseduh dengan air. Jadi udah matang, akan tetapi jangan ditambahkan bumbu sedikitpun. Kemudian kamu juga memerlukan loyang. Loyang ini aku udah alasin pakai baking paper ya. Sama ujungnya sini udah aku olesin dengan mentega. Oke, let's get started. Mulai dari wortelnya. Ini wortelnya udah direbus, aku pengen masukin ke food processornya ya. Di sini kamu nggak usah pakai air. Kalau kamu nggak punya food processor, kamu punya blender, mungkin boleh dikasih air sedikit. Nah, sampai halus ya. Ini kira-kira sudah halus. Kita ambil, kita sisihkan lagi ke wadah air. Nah, wortelnya kan udah halus nih kayak gini. Kita diamin dulu ya, lak. Sekarang kita pasang mixer-nya. Yang pertama dilakukan adalah putih telur. Putih telur ini kamu kocok hingga sangat mengembang. Buatnya kan udah tepatan gini. Buatnya kan udah tepatan gini. Buatnya kan udah tepatan gini. Ini udah mengembang, kita sisihkan dulu putih telurnya. Kita sisihkan ke suatu wadah dulu. Nanti akan digulakan. Kemudian, kita selesai. Yang kedua, kita mengocok kuning telurnya. Jadi, dikocoknya memang secara terpisah ya ini. Dikocok dan perlahan ditambahkan air. Kocoknya sekitar 2 hingga 3 menit. Setelah sudah 3 menit, kita masukkan teribunya. Ya, hiap dulu ya. Biar nggak ada kayak elam-elam gitu. Kemudian, kita kocok kembali. Sehingga semua bahannya ini menyatu ya. Tercampur dengan baik. Terus, kita masukkan. Terus, kita masukkan. Terus, kita masukkan. Dengan kecepatan ronda aja. Terus, kita masukkan. Terus, kita masukkan ayam yang sudah disuler-suler ini. Ini akan tercampur seperti ini. Kalau di sekilas agak mirip bakuan ya. Adonan bakuan. Nah, sudah dicampur rata, kita matikan mixernya. Yang terakhir, putih telur yang paling pertama. Kita campur dengan hanya menggunakan spatula aja ini. Nggak usah pakai mixer lagi. Kita taruh putih telurnya. Nah, kita aduk-aduk ini. Nah, kalau sudah tercampur rata kayak gini. Kita masukkan deh ke loyangnya. Sebelumnya, loyangnya udah aku taruhin baking paper ya. Sama aku olesin wortega di ujung-ujungnya. Biar nggak lengket terus dikeluarin. Nanti, kita bakal masukkan oven dengan panasnya 180 derajat selama 25 menit. Nah, ini dia setelah dikeluarkan dari oven. Emang nggak bakal bisa ngembang-ngembang kayak gimana ya. Cuma ya udah berjadilah jadi cake. Lalu kita siapkan tatakan buat kuenya ini. Setelah udah di cooling rack selama sekitar 30 menit. Ya, kita pindahin deh. Untuk toppingnya, Biasa kalian bisa menggunakan tahu sutra. Bisa jadiin seperti krim gitu. Tetapi karena anjing aku nggak terlalu suka tahu, Aku bakal kasihnya itu peanut butter. Aku bakal tulisin nama dia aja. Uung kelankan sini ganti. Anjum-uk kelankan. Uung kelankan sini. Uung kelankan這麼 bir awal. Uung kelankan. Uung kelankan nahi. Uung kelankan. Kalian bisa bikin ini tuh mau satu tingkat atau dua tingkat tuh sama aja Tetapi ya karena anjing aku nih si Juna cuma satu Jadi aku bikin satu aja biar dia bisa habisin Biar cute kita kasihin ini ya Jadi Thank you for watching Hope you like the video Jangan lupa subscribe ya